Kita beralih ke informasi berikutnya, sakit hati karena tidak dipinjamkan uang, seorang ibu rubah tangga di daerah Kapalokoto, Padang, Sumatera Barat, tega menghabisi nyawa tetangganya sendiri, korban tewas setelah dibekap dengan bantal hingga kehabisan oksigen. Suasana harum warnai keberangkatan jenazah NL, canda tujuh orang anak yang tewas di tangan tetangganya sendiri ke daerah Kapalokoto, Kecamatan Pau, Kota Padang, untuk segera disemayangkan. Sahabat pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan di daerah Gaung ini menjadi korban pembunuhan dengan cara dibekap bantal ketika terdiri duduk ulas, karenata bersedia meminjamkan uang sebesar 200 ribu rupiah kepada pelaku untuk membayar arisan. Minjam uang, ibu minjam uang berapa bu? 200 ribu, rencananya untuk apa bu? Bayar MTTN, ibu. Bayar? Arisan ibu-ibu, MTTN. Bayar Arisan. Ambil bantal itu tutup mukanya. Tutup mukanya. Tersangka tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi sehingga tersangka emosi setelah korban tidak berdaya, pelaku mengambil emas korban yang disimpan di jadah korban. Dari pelaku, polisi mengamankan sejumlah para bukti berupa sebuah bantal yang digunakan untuk membunuh serta sebuah gelang emas 20 gram hasil curia. Pelaku pun terancang pasal berlapis, yaitu pasal 365 tentang pencurian dan pasal 338 tentang kebuduhan dengan hukuman minimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Anius melaporkan.